Intro Hai Gengski, jumpa lagi dengan channel paling kekinian, saya Labtut TV Jangan lupa bahagia ya Gengski Yuk kita update berita paling nge-hit sejagat raya Nah sebelum lanjut nih Gengs Jangan lupa di like, di subscribe, dan diaktifin dulu notifikasinya Supaya gak ketinggalan update dari Labtut TV Setelah lama tak muncul di layar kaca Artis sinetron sekaligus model tampan Steve Emanuel Ditangkap satuan reserse narkoba polres Jakarta Barat Steve ditangkap di apartemennya di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan Jumat malam 21 Desember 2018 lalu Pria belastaran Indo-Amerika itu kedapatan menyimpan barang haram jenis kokain seberat 100 gram Dari bukti dan keterangan yang dihimpun, Steve diduga tak hanya sebagai pemakai Namun juga disinyalir sebagai pengedar atau bandar Lantas, hukuman apa yang akan dijerat pada Steve? Benarkah Steve merupakan salah satu mata rantai dari kasus narkoba yang menjerat kaum selebriti selama ini? Nah ini menjadi tatatan kita rakan-rakan sekalian Bahwa 100 gram itu adalah barang yang cukup banyak untuk kokain Keterangan daripada tersangka, dalam waktu 4 bulan ini yang bersantutan hanya memakai 8 gram Masih tersisa 92 gram Oleh karenanya, setelah ini kami akan terpajam lagi penelitian Mengapa barang ini bisa lolos dari Belanda? Karena menurut pengakuan yang bersantutan di bawah menggunakan pesawat kok bisa lolos Ada alat belanda yang harusnya bisa mendeteksi ini Nah tentunya kami akan ngalami lagi Ini adalah contoh yang telah melakukan kegiatan ini Contoh yang tidak bencok Intinya buat teman-teman, jangan menghidu saya Saya menyesal Tidak akan menghidu Tidak akan menghidu Kemudian, untuk pasal yang dipersangkatkan Tepat 114 ayat 2 Dan 112 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika Yang ancaman hukumannya minimal Minimal 5 tahun maksimal seluruh koris hidup Atau hukuman mati Jangan lupa saksikan Saksikan Selebtube 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 TV Di Youtube Dan jangan lupa juga Di komen Di like Di share Dan juga subscribe Bye Bye Bye